Hai guys, jumpa lagi dengan saya Kristina di Dapur Nongkrong bareng Kristina Begini guys, hari ini Mehdi itu kepengen donat Katanya dari kemarin dia bilang, Mami, I want donat Jadi hari ini saya pikir, why not bikin donat gitu loh ya Dan ini bahan-bahannya gampang guys, tidak susah didapat Hanya menggunakan tepung, mentega putih, garam, gula, air, dan buttermilk Dan tentu saja nanti hasilnya akan lembut seperti donat Dengan menggunakan bahan-bahan lain ya, seperti kentang dan sebagainya So anyway, langsung saja ya, kita cek bahannya satu persatu Oke, bahan yang pertama tentu saja kita menggunakan tepung Ini tepung serba guna, tepung terigu biasa ya Lalu disini ada barrel milk Kalau kalian bertanya nanti gimana cara bikin barrel milk Kalau tidak ada barrel milk di rumah, nanti akan saya kasih keterangannya Di description box gimana cara bikinnya, oke Lalu disini ada mentega putih Gula, gula pasir Lalu garam, air Dan tentu saja tidak lupa Vermipan alias ragi ya, oke Pertama-tama, ini airnya kita hangatkan dulu di microwave Air suam-suam kuku ya, sampai suam-suam kuku Nanti kita taburi vermipan di atasnya, oke Kalian boleh masukkan sedikit gula ke dalam sini It feeds the yeast Kemudian masukkan raginya ke sini ya Nah, kita akan biarkan raginya sebentar, kurang lebih selama 5 sampai dengan 10 menit Sampai raginya berbuih Nanti baru kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya Dan sekarang sambil menunggu raginya siap Di sini ada mentega putih Nah, mentega putihnya ini akan kita cairkan ya guys ya Bisa di microwave, bisa juga di atas kompor, oke Nah, ini sudah saya cairkan guys Hasilnya seperti ini ya Cair seperti biasa Dan ini raginya sudah siap Nah, sudah berbuih seperti ini artinya sudah siap ya Pertama-tama kita masukkan raginya tadinya sudah siap guys Kemudian gula, sisa gula pasirnya Lalu garam Tepung sedikit demi sedikit Ini nggak langsung semua dimasukin ya guys ya Lalu kita akan masukkan vegetable shorteningnya yang sudah dicairkan tadi Kemudian kita akan masukkan baking powder Lalu kita mix ya Di sini kita akan masukkan juga bar milknya Sedikit demi sedikit Sampai habis ya Kemudian ini akan tetap kita mixing dengan kecepatan rendah guys Sampai semuanya tercampur dengan rata Nah, seperti berikut ini guys Kemudian kita akan masukkan sisa tepungnya Sedikit demi sedikit guys ya Untuk menghindari supaya adonan donatnya tidak bergumpal Nah, oke Ini akan kita lanjutkan terus Sampai sisa tepungnya habis guys Oke, ini sudah selesai ya guys ya Oke, jadi ini konsistensi tepungnya ya adonannya sedikit tacky Jadi sedikit lengket gitu ya Dan akan kita rolling di countertop seperti ini Jangan lupa kalian beri tepung supaya tidak lengket, oke Dan ini akan kita knead Sebentar saja Nanti baru akan kita cetak Saya kasih doughnya sedikit buat baby main Here we go, ready? Boon! Dan di sini saya menggunakan apa namanya, baking tray Cuma di sini saya sudah kasih parchment paper ya namanya Sosa Yes Oke, ini saya akan bagi dua, sebentar Bagian yang pertama saya simpan di sini saja Setengahnya Kita rolling dulu Tebal tipisnya terserah kalian ya guys ya Di kira-kira saja Kayaknya ini cukup dah ya Kita coba dulu, satu Sih Oke Begini Kita taruh di atasnya Biar tidak lengket ya Ini saya akan lanjut sampai selesai ya Oke guys, jadi ini sudah jadi ya Nah ini akan kita diamkan kurang lebih selama 45 menit sampai dengan 1 jam Sampai dia mengembang sempurna Nanti baru akan kita goreng ya Ini kebetulan tadi tidak saya alas lagi dengan parchment paper Jadi saya pikir dengan tepung cukup lah ya Jadi dia tidak lengket Dan ini akan nanti saya tutup dengan sling wrap seperti biasa Plastik tipis itu Dan kita biarkan I'll see you back in about 45 to 1 hour Oke? Hey guys, welcome back Donutnya sudah hampir siap ya Sebentar lagi Tapi disini saya akan bikin glaze-nya dulu ya guys ya Glaze-nya disini ada tepung gula ya Tepung gula Lalu disini ada susu Nah ini kita campur saja untuk bikin glaze-nya Oke Kita aduk sampai tercampur rata guys Dan mencair ya Maksudnya konsistensinya sampai cair gitu ya Susunya Susunya boleh susu UHT Atau susu skim biasa ya Nah ini glaze-nya sudah siap ya Kita sisikan dulu ke samping Dan ini ya Sisa remaining Apa namanya Susunya kita masukin ke sini Ke coklatnya Dan ini akan kita Microwave ya Sampai coklatnya mencair Nah ini ya Sudah panas banget ini guys Kita aduk-aduk aja Coklatnya Sampai mencair ya Kalau masih susah mencair ya Masukin lagi ke dalam microwave Dan di microwave lagi Sampai benar-benar Tidak ada gumpalan ya Coklatnya ya Tapi ini saya rasa tadi sudah cukup ya Kalian aduk-aduk saja terus Dengan garpu ataupun sendok Sampai semuanya tercampur rata Dan seperti ini konsistensinya Oke Disini ada sprinkles Kebetulan sprinklesnya ini warnanya Apa namanya ya Enggak Enggak langsung tercampur gitu ya Jadi ini akan saya kembahin dulu Dicampur dulu ke dalam Plastik bag di sini Nanti baru akan saya tuangkan ke piring Buat apa namanya Toppingnya ya Nah Sudah Ini kita shake-shake Oke Loh Itu saja guys Gak perlu jajan di luar guys Kita bisa bikin sendiri Dan lebih sehat ya Maksudnya sehat dalam artian Higienis gitu ya Kita tahu Cara kita apa namanya Bikinnya gitu ya Kalau kita beli di luar Kan kadang kita tidak tahu Gimana orang Apa namanya Mengolahnya gitu kan ya Oke jadi ini sudah siap guys Tuh Kita akan goreng ya Dalam minyak panas Dan ini tadi Kalau tidak salah Saya diamkan sekitar Satu jam Sampai dengan Satu setengah jam Dan ini tergantung dengan Suhu ya Kalau suhunya panas Mungkin bisa lebih cepat Kurang lebih 45 menit ya Ini karena subuh hari ini Cuma 27 derajat celcius Dan tidak terlalu gerah Jadi Raisingnya Took time Oke Jadi kalian lihat saja Kalau misalnya sudah double in size Berarti sudah ready Oke disini kita siapkan minyaknya Gunakan api kecil ya guys Untuk menghindari Supaya donatnya tidak cepat hangus Dan Supaya Memastikan donatnya matang Dengan merata Oke Jangan lupa dibolak-balik guys Karena donatnya ini cepat sekali Berubah warna kecoklatan Oke Ini batch kedua Pastikan kalian awasi ya Karena ini donatnya cepat sekali Berubah kecoklatan guys Jadi sering-sering dibolak-balik aja Seperti berikut ini Oke Masak sampai warnanya Coklat keemasan Itu artinya sudah siap Oke Begitu selesai Langsung kita dip Donatnya di glaze Yang sudah disiapkan tadi guys Yang ini kebetulan saya campur Dengan sprinkles ya Dan ada juga Donat yang hanya Dengan glaze coklat Jadi pastikan sesuai selera guys Sewaktu kalian dip donatnya Itu hati-hati ya guys ya Karena Apa namanya Mungkin donatnya masih panas Jadi kalian watch ya Jangan sampai tangan kalian terbakar Maksud saya Jari kalian ya Jadi mesti hati-hati gitu Dan ini saya dip di Sugar glaze Oke guys Akhirnya selesai juga nih Bikin donatnya ya After a while Perlu saya tekankan kepada kalian Sewaktu kalian menggoreng nanti Menggoreng donatnya Kalau kalian pengen cobain resep ini Pastikan apinya Jangan sampai terlalu tinggi ya Kalau terlalu tinggi nanti Minyaknya terlalu panas Sehingga tadi Donat saya Yang awal-awal itu Sampai berubah Terlalu kecoklatan ya Rasanya sih pasti tetap enak Ayo kita cobain aja ya Sampai langsung dari sini deh Saya pengen cobain Yang coklat aja Super soft And yummy guys Do you want the one with the sprinkles? Ya Oke This one with the sprinkles? This one with the sprinkles? This one? Yeah Hmm Enak banget guys Oops You want to hold it? Enak banget guys So ya Begitu saja Seperti biasa buat kalian sudah nonton Saya ucapan terima kasih banyak Kalau kalian senang Boleh tolong di-share ya Dan subscribe juga Buat yang baru Considering Oke I'll see you in the next cooking vlog Bye-bye 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 Did you dip them in the frosting Or did you just pour it on there? I dip them Should we take a bite? You want to go on the couch and have a bite? Okay I wasn't a big fan of the chocolate one Is it totally cooked? Mm-hmm Okay That's good Really good Got good flavor Mm-hmm Thank you Excellent Excellent And now This one You want the chocolate one? No Tell me I'm sure I turned down the fire so it wasn't so high Okay To make sure that Is that good? All right We can go to the couch She wants to go to the couch Bye-bye Bye-bye